Nah, untuk itulah kulawa matur nopo Ketika berbicara niku Antara wong tua yang biasanya soleh Karo wong nom niku yang biasanya soalim niku Kemajuan itu mas, itu harus mencakup dua hal Yang pertama, kemajuan bangsa itu adalah Ketika menghargai sejarah dan masa lalunya Tapi di satu sisi, mampu tampil untuk berinovasi Kehebatan pemimpin mudai, sejati-jati temeriku niku Kulangku nombor sadar, nopo kok NO itu Muhafadah alal kodim wal ahdu bil jadid Itu karena memadukan antara yang klasik dengan yang modern Yang lawas dengan yang baru Piyepiyele, awal diri senajan tau pinter Ijazah mulue duur, sekolah mulue oke Orang-orang remeh ke wong bian Orang lama itu nyewon sewo Kadang-kadang ilmunya gak bisa dinalar Contoh, awal diri cilik bian Karo wong tuwane diajak lungwa neng kuto Numpak motor, penumpak bis delalah Neng dalang kebelet ngising Apa ilmunya mbah bian? Kon gegem watu Logikane, apa hubungane ngising karo gegem watu Neng ngatane, yo mampet mas Langang gong nalar kan kudunnya udah dikegem Tapi diseselkan yang silit Niku ilmunya mbah bian tapi mandi Lagi contoh Tangan cantengan Apa ilmunya mbah bian? Kan ngelebok ke balpite Apa hubungane canteng karo balpite? Anget Oh abdi tong ngerasake Anget Tapi ya mari Contoh menias Wong bian aku meripati abang Mbah aku ngomong Kau ngising kali ini Cekalan bokongmu Baru cekalan matamu Dunggang ini Meripatmu Baru ini bokongmu Abang Silitku Ajo abang Mataku Kuyo mari Mas Mari Anak tiba Nggak sih melentung Diblonyai Karo idunin mbah Mari Sang paling orang nalar Wong nguyuh Anyang-anyangan Jempol sikil Kau nalani Karet Wih apa hubungane Anyang-anyangan Karo jempol sikil Kan kudunin Sini talen Pucu Eh Ngapakah jempol Eh Lagus Taufik jawab Ditaleni pucu Kau nalani Lagus Lawang wedo Dilepo bro Dilepo Nikus yang dimaksud Dengan muhafadah Menjaga kearifan Nah Pemimpin muda itu Boleh dia menjadi Kreasi dan inovasi Wong gosminta Sering mengatakan apa Jika kamu Tidak terlahir Sebagai orang yang Kaya dan cerdas Maka jadilah Orang yang kreatif Dan bekerja keras Kaya kula Niki umum Orang kreatif Ya tetap kere Kaya orang tua kula Karena saya terlahir Dari keluarga Yang biasa-biasa Saja Maka saya harus Berkreativitas Maka dengan Santemawan Bapak ibu Kok anakmu papat Anakmu limo Yakinlah salah satu Di antara anakmu Bakal nyangkat Derajat Wong tuwone Tapi di satu sisi Wal ahdu Biljadidil aslah Bagaimana kemudian Berinovasi Bagaimana kemudian Berkreasi Bahwa masa lalu Itu dijadikan Sebagai sebuah Pembelajaran Dengan tegap Menatap masa depan Yang lebih baik Itulah kenapa Saya selalu mengatakan Kenapa kaca mobil Bagian depan Pasti lebih besar Dibandingkan kaca sepion Jawabannya apa Karena masa depan Bangsa Indonesia Akan jauh lebih besar Dibandingkan masa lalunya Assalamualaikum Gus Waalaikumsalam Coba kacamatanya dipakai Dinggo dinggo Fan brand Ya dinggo Ya Allah Kayak tukang ngelas Ya Allah Bripon Gus Namanya siapa Ngatani 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 juga boleh Ngatani juga boleh Kamu dari mana Ngatani Dari Kendal juga Gus Dengan prejengenmu Modelnya Kaya ngunik Kaya ngunik Ya Gus Kaya ngapa Ngkak ngkocok motong Ngunik Kan ngikut Bahyai Gus Miftah Kan saya udah bilang Kalau saya itu Penggemarnya Gus Miftah Wala benti kayak duit Rupamu Pekerjaannya apa Ngatani Pekerjaannya apa Ngelas Oh tenang 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 ngelas Oh bener Cangkembku berarti Ya Allah Tukang ngelas Tenang Kamu asli kendal Asli pribumi Asli pribumi Apa prestasi Pak Diko Menurut kamu Ya Sangat maju Kendal menjadi Sangat maju Banget Gus Wih gayanya Wih tarik nawas Kayaknya gerung Wih Kosok jadi pengamat Majunya dalam bentuk apa Krogi Gus Asli Gus Majunya dalam bentuk apa Rasanya Rasanya Kelidit Ditonggin di barang Ngopo Apa Majunya apa Dalam segi pembangunan Indonesia menjadi Sangat maju Dari Kendal 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 Tadi Indonesia Inilah dia Pengamat politik Dari Kendal Rocky Ngatani Ya Kendal menjadi Sangat maju Dari pembangunan Semuanya Rata Dari desa ke desa Terinja semua Kemiskinan menurun Gak Gimana Kemiskinan menurun Gak Gak Alhamdulillah Menjadi maju Maju pembangunannya Rungo Cangkemku Kemiskinan dikendal Menurun Apa enggak Oh tidak Malah maju Sedikit ngelawak Sedikit Gus Kalau khusus Ngatani Kemiskinan menurun Menurun dari Ngatani Kepada anak-anaknya Malah maju Cangkemun ini Gue Dari tukang kelas Meluang Apa ngelas Dewi Dewi Gus Dewi Berarti usaha kamu sendiri Ya Gus Disyukuri Bera-bera ya Kalau orang antir Sosyukur 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 Biasanya takai 500 Nih Matur Sun Ayo Yang Mangkupurl Tajar Gue Boten pareng Gus Gue tau Karaoke apa Nanti Gus Ten Agustusan Oh Agustusan Ya saya 500 Dan ini pun persiapan Oh persiapan Oh persiapan Ya Gue nyanyi lagu Apa Yo Bedos ini Kalih Mangkupurl Ini gue Sekali Hei Sosyukur Masih ngatani Sosyukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alim ulama Tokoh agama Tokoh masyarakat Pimpinan ormas Keagamaan NU Muhammadiyah Yang saya muliakan Bapak Bapak Bupati Saya sebagai sahabat hanya mendoakan yang terbaik Yang perlu Pak Bupati ingat Imam Abu Fudel bin Iyad Dalam sebuah makolahnya Dia menyampaikan Apa kata Fudel bin Iyad Akan datang di akhir zaman Dimana banyak orang Mengaku teman Disaat berada di hadapan orang Tetapi menjadi musuh Disaat di belakang kita Lakneng ngarep nyanjung nyanjung Lakneng buri koyo gatel Kalau di depan cari muka Kalau di belakang Kalau di belakang Berbulu domba Nah Kegagalan kita dalam menggapai sesuatu Itu banyak ditentukan oleh sirkel kita Coba kita lihat di hutan Di hutan itu Hewan yang paling besar siapa Gajah Badannya paling besar Kecerdasannya di atas rata-rata Itu gajah Walaupun gajah juga punya kelemahan Apa kekurangannya Badannya besar Burungnya kecil Makanya dalam sejarah Gak ada gajah kawin Kok dilihat sama orang Karena dia malu Badannya besar Burungnya kecil Mungkin manusia juga sama Kalau perutnya besar Berarti burungnya kecil Jangan lihat yang ada di atas panggung Ada hewan yang paling kencang larinya Siapa? Cita Ada binatang Ada hewan yang kelihatan menakutkan Harimau Tetapi coba anda lihat Siapa yang disebut sebagai raja hutan Bukan harimau Bukan gajah Bukan cita Bukan ular Siapa yang disebut mendapatkan predikat raja hutan Singa Singa itu raja hutan Dia raja singa Pertanyaannya begini Kok bisa singa itu jadi raja hutan Padahal badannya kalah besar dari gajah Larinya kalah kencang dari cita Tapi kenapa yang disebut raja hutan itu singa Alasannya sederhana Singa ketika melihat gajah Dia tidak takut Tapi yang ada di otak singa Dia mengatakan Semakin besar lawan saya Semakin banyak konsumsi dan stop makanan saya Ini menunjukkan apa? Hidup sukses atau tidak itu berdasarkan mindset Mungkin dulu Pak Diko masuk ke Kabupaten Kendal pertama kali Orang mengatakan begini Ah ini anak muda Kalah terkenal dari istrinya Jangan-jangan dia jadi bupati Hanya karena pansos istrinya Yang super Cee Sebenarnya Mbak Caca itu enggak Enggak cerewet Cuma ngomongnya kebanyakan Tapi hati-hati Pak Diko Saya punya teori baru Wanita adalah Pemaaf terhebat Tapi yang perlu kamu ingat Wanita itu pemaaf terhebat Tetapi Penyimpan memori terbaik Kalau perempuan itu disuruh memaafkan Biasanya gampang Tapi enggak pernah lupa Makanya kebanyakan wanita itu ahli sejarah Sekali suami punya salah Seumur hidup Ingat terus Betul bu Apalagi karakter perempuannya cerewet Ya Allah Mas Ingat terus Tapi santai saja Pak Diko Lagi-lagi itu kalau punya istri manut Dia berpotensi menjadi raja Tapi kalau punya istri galak Dia berpotensi menjadi wali Kok istrimu kadang-kadang manut Kadang-kadang galak Insya Allah Raja wali Di belakang saya ada Kapolres Ada Dandim Emangnya mereka berani sama istri? Dulu Pak Jokowi Pernah ngasih pengarahan Ketika Rapimnas TNI Polri Pak Jokowi bilang begini Tolong para suami Awasi WA Group para istri Kenapa? Jangan sampai suaminya abdi negara Tapi istrinya terpapar Paham radikalisme Saya bilang sama Pak Praktek Men Sesnek Aran Presiden bagus Pak Suami ngawasi HP istri Pertanyaannya Emangnya suami berani Dimana-mana yang suka ngawasi HP itu Suami ngawasi HP istri Atau istri ngawasi HP suami? Ini sebenarnya gak ketemu akal Laki-laki itu imam Imam itu tugasnya ngatur Makanya kalau mau sholat Tengok ke belakang Luruskan dan rapatkan softnya Di dalam sholat Makmum tugasnya cuma satu Sami'na wa'atokna Saya taat, saya laksanakan Artinya apa? Imam itu ngatur Makmum diatur Lagi-lagi imam Perempuan makmum Tapi ternyata faktanya Justru banyak makmum Ngatur imam Makmum yang suka ngatur imam Ciri-cirinya satu Jilbabnya coklat Oh coklat juga ya Tapi kamu tak bantu Coba saya mau tanya Dijawab dengan jujur Masa itu tugas cah istri apa bukan? Betul, bukan Mencuci baju itu tugas cah istri apa bukan? Menyetrika itu tugas cah istri apa bukan? Betul Karena kewajiban istri itu hanya dua Satu Dia taat kepada Allah Yang kedua taat kepada suami Itu artinya Kalau para istri taat kepada suami Kalau suaminya perintah mencuci Ya istri harus mencuci Kalau suaminya perintah istrinya masak Ya istri harus masak Jadi masak itu bukan kewajipanmu Tapi tanda bukti ketaatanmu Kepada suamimu Lasing lantang perintah masak Masak Isah-isah Isah-isah Dek melumah-melumah ya Malah oke gas Dulu padiko masuk kendal Orang meragukan Ini anak muda Bisa gak membangun kendal Sebagai kabupaten penyangga ibu kota provinsi Semarang Orang mikir Tapi waktu itu saya melihat Coba kita lihat pola pikir dan mindsetnya Seorang Diko Ghaninduto seperti apa Apakah dia hanya bermain set seperti gajah Yang hanya mengandalkan besarnya badan panjangnya belalai Apa bedanya Pak Diko dengan gajah Bedanya satu Gajah kepalanya ada belalainya Pak Diko belalainya ada Sepil matamu sepil Dan yang ngomong sepil kok bukan cewek tapi cowok Apakah Pak Diko hanya mengandalkan seperti cita Mentang-mentang lulusan Amerika Kuliahnya di Amerika Gus Mipah di Amerika Tetapi ternyata mohon maaf Pak Diko mengambil mindset seperti singa Tantangannya mungkin besar seperti gajah Tantangannya mungkin banyak yang merasa lebih cerdas dibandingkan Pak Diko Tapi mindset Apa yang kemudian dia lihat besar Ini bukan sebagai sebuah musibah Tapi tantangan Makanya singa berhasil menjadi Raja Hutan Kalau dalam konteks kekiahian Saya orang yang sadar diri Karena saya punya keyakinan Percaya diri itu penting Tapi sadar diri jauh lebih penting Makanya cowok-cowok kayak kamu tadi yang bilang sepil Pak Diko Kamu harus sadar diri Sadar posisi Sadar rai Ini ngomong Aku ngomong belalai Pak Diko Kamu sepil Karena kamu sadar diri bahwa Belalaimu kecil Dalam konteks ini mohon maaf Saya berpikir bahwa Allah takdirkan saya itu tidak menjadi orang alim Dengan kemampuan yang terbatas Tapi begitu Beliau menyampaikan Orang yang dianugerai yang sedikit Tetapi yakin dengan kemampuannya Itu lebih baik dibandingkan orang Yang punya kemampuan besar Tetapi tidak bisa memaksimalkan potensinya Mindsetnya apa? Singa Contoh kasus Gus Minta kalau pengajian sering bagi-bagi duit Tahun kemarin bakul es tak borong semua Apakah tahun ini mau diborong lagi? Apakah es tehnya masih? Silahkan dijual Kan saya cuma tanya Kalau saya cukup kopi Karena ada penelitian terbaru Pak Diur Seorang laki-laki Yang minum kopi sehari 3 canggir Akan terlihat lebih mudah dibandingkan kakeknya Lebih mudah dibandingkan kakek Ketak padi kok Nggak usah ngopi juga sama Kok kamu gitu-gitu aman sih? Bila aja iya gitu Ngapain sih? Mentang-mentang habis tak roasting belah lainnya Kalau saya bagi-bagi duit Sebenarnya tujuan saya apa? Ngukur mindset jamaah Bagi mereka yang ketika saya berbagi duit Angkat tangan kemudian berdoa Ya Allah ya Rob Mudah-mudahan saya juga bisa berbagi Kayak Gus Miftah Itu mindsetnya orang kaya Tapi mayoritas jamaah apa? Begitu melihat orang bagi duit Dia angkat tangan Gus tolong saya dibagi Itu mental kere Kok begitu saya bilang es teh Gus diborong Mental Mindsetnya ini perlu dirubah Lah ternyata mas Mindset itu kembali ke persoalan sirkel Seekor domba bergaul dengan 10 harimau Maka mindsetnya domba akan seperti harimau Tapi sebaliknya Seekor harimau Sirkelnya dengan 10 ekor domba Maka mindsetnya seperti domba Suami-suami Kok dia punya sirkel Suami yang lain tidak Pasti dia akan berani Tapi begitu bertemu dengan orang-orang yang takut istri Pasti takut istri Kalau saya gak takut istri Cuma istri saya lebih berani Kamu gak usah ketawa Caca lebih parah Nah Maka disitulah kemudian Allah ajarkan kepada kita Fas'alu Ini ayat Ngajarkan kita Jangan malu untuk bertanya Pemimpin muda itu asyik kenapa? Karena gak malu untuk belajar Gus saya harus bagaimana? Kalau begini tepat apa tidak? Sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya apa tidak? Maka kemudian Tuhan sendiri adil Guru itu dibuat bermodel-model Ada guru yang unggul dengan kealimannya Ada guru yang unggul dengan kesolehannya Siapa diantara mereka yang paling sempurna? Alim dan soleh Cuma untuk mencari pribadi guru yang alim dan soleh ini sudah Makanya ada guru yang tipenya alim tapi kurang soleh Ada banyak orang soleh tapi tidak alim Contoh mas Ada nabi bapak dan anak Bapaknya ini soleh anaknya alim Ada nabi soleh siapa? Dawud Ada nabi alim siapa? Anaknya Dawud, Sulaiman Nabi Dawud ini soleh tapi kurang alim Sementara nabi Sulaiman ini alim tapi kurang soleh Pak Diko Kalau punya hajat Umpah mani Nyalon wali kota Semarang Umpah mani Kalau minta doa Mintalah doa kepada kia yang soleh Tapi kalau ngatur strategi apalagi kampanye Belajarlah dari kia yang alim Nah persoalannya Nah persoalannya Gus Miftah orang alim itu orang soleh Tapi dongannya mandi Tahun kemarin Gilga belum kenal sama happy Saya bilang apa Gilga nikah dengan happy Mandi bro Pak Prabowo datang ke pondok saya Gus apakah saya harus jadi calon presiden lagi? Saya bilang Bukan Pak Prabowo yang pengen jadi presiden Tapi rakyat membutuhkan Pak Prabowo jadi presiden Beliau tanya Jadi Gus Jadi Nyatanya Jadi Diko minta doa apa? Wali kota Semarang Wani Piro Pak Diko Menurut Anda semuanya Jadi wali kota Semarang Atau Bupati Kendal? Kenapa mereka milih Bupati Kendal bro? Karena move on itu berat Anda tahu kenapa move on itu berat? Move on itu berat kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi Yang dipelajarannya menghafal dan mengingat Bukan melupakan Nabi Daud itu soleh Pak Ciri-ciri orang soleh itu Nanti Pak Kapores Kita kasih tahu Kenapa kok kita itu sudah penyelidikan Penyidikan dan sebagainya Itu ternyata Nabi yang pertama kali mengajarkan itu Itu Nabi Sulaiman alaihissalam Termasuk tongkat komando itu dari Nabi Sulaiman alaihissalam Contoh kesolehan Nabi Daud Dulu Ada kakak adik namanya Sugro dan Kubro Kubro dan Sugro Sama-sama hamil Kayak ini suara musik apa? Baru ini saya pengajian Kok ada back soundnya? Itulah mungkin salah satu Kelebihan dan keunikan Atas tinggalannya Bapak Bupati Diko Pengajian ada back soundnya Tahu sih kok back soundnya Barungan gila Serah nyambung belas kendali Aku jadi gimana gitu Pokoknya aku si after-send si Hasan Karena santriku si Hasan Kau tak kau nyanyi Lagunya darbo ya lo Seneng aku sayang Saiki aku is gede Isang gue lcd Eh lc itu ladies cacak Itu lc Lc itu apa katanya Oh lelah kelasnya uang kendali Peng lagu ini yang ngomong-ngomong Cinta siapa Loh aku orang ngajar tau Cinta bujuhnya uang gitu Ternyata kalau laginya after-send yang terkenal bukan itu Bukan Sekoyok jangan Sekoyok jangan ditegane wono sari Wang wedok saiki senengeng larani Westa korban ke waktuku Isi wae kalah karo gendaanmu Masa uang kendali ngerti Haha hehehe Malah sekop 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 Masa kiyai kok sekop 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 Contoh kealiman Nabi Mohon maaf Kesolehan Nabi Dawud Ada kakak adik Namanya Kubro dan Sugro Dua-duanya hamil Meteng Ngandut Bahasa Jawa paling halusnya adalah Anggar Beni Kalau Anggar Besari itu Menstruasi Kalau Anggar Beni itu meteng Bahasa Jawanya yang lain Mbobot Apalagi ibu Meteng Itulah bedanya tiang listrik Sama tiang jaler Tiang listrik Madangi Tiang jaler Meteng Selama lima tahun dikendal Sudah bisa bahasa Jawa apa aja mas Empat tahun Apa aja Kalau meteng tau Caca meteng menerah Mudah-mudahan Selesai pekan raya ini Mbak Caca hamil lagi Kembar lima Tunggu aku mandi loh cak Yakin cak Sampai Caca Mengandung kembar lima Lahirannya Tidak normal Tidak cesar Tapi di download Wah Cangkep 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 Ini yang ngono Dodol dewe Dindik mati dewe Kamu maju sini Khusus penjual merah putih Saya terpesona dengan Nasionalismemu Awamu yang 17 Agustus Jarennya cinta NKRI Mbak San Tuku Benderok Dinyangan lah Goblok Goblok Jarennya harga mati NKRI harga mati Tuku Benderok kok ngenyang Khusus penjual merah putih Khusus penjual merah putih Bandung Rumah sama Aku kontuk Yang gue bandung Satu bandung Harganya berapa Eh 15 ribu Khusus penjual merah putih Ini kakayan Cocok Yang ngono lima Sewu Itu semuanya Masih ada berapa Yang ditangani 200 ribu Indasmu Sudah tak beli 200 ribu Dibagi sana Yang lain Gak usah maju Yang saya panggil Baru saya beli Gue orang tak celok Maju Kalau yang ngepong Malamu Nyengir matamu Saya beli Karena merah putih Bukan karena es teh Gue dada Loh Kalau wajah ini Aku pengen tuku Tak celok Rasa bengok-bengok Gue jama Yang ngono Ada orang dada Rati tuku Gratis Ngerayok Sengit aku Assalamualaikum Nabi Muhammad Gue lho Yang cita Nabi Dawud Niki Di saat dia Melamparin 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 Kenapa bu Gue yang ngono Berantuk Bandung Nambung es teh Memangnya aku cowok apaan Tolong cewek-cewek Jangan teriak Minta uang Saya sama cewek Gak pernah mau ngasih uang Maunya ngasih nafkah Nabi Dawud Dilapori Atas sebuah kasus Kasusnya apa Gue yang melaku Dada harus Ngerabbing 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 Gue ikhtiar tenanan Artiku ternyuk Baru tak celok Gue malah Ngemis Ngerabbing Gue serupa Mau kayak Kota infak Ini dada Dada Yang maksimal Dada Yang maksimal Kalau wajinya Aku pengen Tuku tak celok Rasa ngatur-ngatur Aku Malah ngatur-ngatur Aku Dikwe rawan Ngatur aku Kok kowe Seorang yang ngatur Aku lah Orang bupati Tapi bojone Karena Dada 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 Aku lah Aku lah Ngamuk Nyandat Gue Malah Rasa Ngaceng Baru Dada 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 Aku Ternyuk Tatuku Neng Ternyuk Apa Aku Yorong Ngerti Masa Ternyuk Direncanakan Ada Kasus Apa Kasusnya Sugro Dan Kubro Ini Sama-sama Hamil Begitu Melahirkan Bayi Itu Kan Sama Makanya Kenapa Ada Istilah Bayi Yang Tertukar Makanya Kenapa Bayi Di Rumah Sakit Dikasih Gelang Karena Bisa Jadi Begitu Lahir Dulu Itu Umpamanya Pak Diko Sama Pak Kapores Ini Sama Bang Bayi Mau Ngabang Maka Kenapa Kemudian Dikasih Gelang Singkat Cerita Sugro Dan Kubro Ini Punya Anak Pak Diko Dua Duanya Ke Hutan Ternyata Salah Satu Bayinya Dimakan Harimau Bayinya Tinggal Satu Yang Menjadi Persoalan Adalah Bayi Yang Tersisa Ini Bayinya Kubro Atau Bayinya Sugro Dua Duanya Enggak Mau Mengalah Bayi Dalam Gendongan Sugro Kubro Sang Kakak Tidak Mendapatkan Bayi Itu Dibawalah Kepengadilan Dan Mahkamah Nabi Dawud Dua Duanya Ngaku Kubro Menyampaikan Nabi Dawud Ini Bayi Saya Sugro Pun Menjawab Nggak Bisa Nabi Ini Bayi Saya Buktinya Apa Yang Gendong Saya Kembali Lagi Nabi Dawud Itu Orang Soleh Ciri Orang Soleh Itu Nggak Banyak Suudon Nggak Banyak Zon Coba Dengan Persani Dishon Dishon Laku Niku Soleh Mbah Mudin Niku Niku Niu Niku Mungkin Mereka Nggak Ngalim Tapi Mbah Mudin Itu Pasti Soleh Yang Ngurusi Dari Kelahiran Sampai Kematian Kalau Di Jogja Namanya Mudin Disini Apa Namanya Gus Lebih Lebay Itu Orang Soleh Tapi Nyon Saya Saya Punya Teori Yang Mengatakan Begini Bukan Teori Tapi Dawud Hati Hati Jangan Orang Orang Yang Dianggap Soleh Kemudian Kelihatan Diso Ada Pendapat Dari Syekh Ali Bin Abi Bakar Asyakron Beliau Mengatakan Begini Doa Yang Dipanjatkan Oleh Orang Yang Hatinya Soleh Itu Lebih Cepat Dikabulkan Oleh Allah Daripada Orang Yang Lisannya Faseh Mbah Mbah Dulu Itu Soleh Mas Tapi Lisannya Enggak Faseh Orang Sekarang Banyak Yang Lisannya Faseh Tapi Hatinya Enggak Soleh Mbah Dulu Itu Menyohon Saya Mbah Lebih Tugus Kalau Berdoa Kadang Kadang Domir Juga Enggak Pas Tapi Mandi Tapi Mandi Tapi Mandi Nabi Itu Kalau Soleh Enggak Pernah Sudan Nabi Dawud Ini Anak Saya Kata Sugro Nabi Dawud Percaya Oh Iyo Ini Anak Sugro Buktinya Apa Yang Gendong Bayi Si Sugro Maka Diputuskan Oleh Nabi Dawud Bahwa Bayi Ini Adalah Bayinya Sugro Pengadilan Ditutup Keluar Dari Mahkamah Ketemu Nabi Sulaiman Buktinya 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 Apa Cak Cicak Oh Kalau punya Diko Bukan Cicak Soalnya Boya ganggu Cacak ini matang merana Cacak ya kalau Mbak Cacak itu enggak segera ambil-ambil lagi ya lumrah padiku enggak pernah di rumah kampanye terus padahal kampanye itu kan karakternya satu banyak ngomong, enggak dicoblos-coblos iya coblos mas begitu keluar dari mahkamah ketemu Nabi Sulaiman eh ada apa? ditanya, ini kami habis sengketa soal bayi terus anaknya siapa? Sugro, alasannya apa? ini Nabi Sulaiman langsung mas masuk ke mahkamah Nabi Dawud dengan mengatakan apa? PK, peninjauan kembali jadi peninjauan kembali sudah ada sejak Nabi Dawud, Nabi Sulaiman tidak hanya sekarang tidak hanya sekarang jadi kalau kalah kemudian mengajukan ke MK itu sudah dari dulu ada ada akhirnya di bawah Nabi Sulaiman ke mahkamah Nabi Dawud, saya melakukan peninjauan kembali saya kurang percaya kalau ini bayinya Sugro saya akan tes kebenarannya apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Sugro ditanya Sugro ini bayi siapa? dijawab, bayi saya Sulaiman kubro ditanya kubro ini bayi siapa? bayi saya dengan alasan masing-masing dua-duanya gak mau ngalah apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman karena dua-duanya gak mau ngalah semuanya punya bukti izinkan saya yang memutuskan kata Nabi Sulaiman bayi ditaruh di tengah apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman karena dua-duanya merasa punya bayi ini maka bayi ini akan saya belah menjadi dua yang separuh untuk Sugro, yang separuh untuk kubro Sugro menjawab, silahkan lakukan wahai Sulaiman sementara kubro menjawab jangan Sulaiman jangan kamu belah bayi itu biarkan saja bayi itu dirawat dan dipelihara oleh si Sugro gara-gara kalimat ini Nabi Sulaiman memutuskan bayi ini saya putuskan yang tadinya putusan Nabi Dawud menyatakan milik Sugro saya meyakini bayi ini milik kubro apa alasan Nabi Sulaiman psikologi seorang ibu seorang ibu gak akan membiarkan anaknya dibelah sementara si kubro mengatakan apa jangan dibelah wahai Sulaiman biarkan Sugro yang memeliharanya artinya apa naluri ibu justru ada pada si kubro bukan pada si Sugro akhirnya bayi diputuskan milik kubro yang tadinya diaku milik Sugro ini apa mas yang lebih daul itu kok bukan ke goblok enggak orang soleh itu ngati-ngati kalau orang alim itu banyak kemudian mencari reason dan alasan makanya nyawa saya mas kalau minta doa datang ke orang soleh kalau minta dikampanyekan datang ke orang alim strategi lho kamu datang ke saya itu salah mas orang alim orang soleh tapi sakti aku kaya bapak Prabowo aku kaya bapak Prabowo nyatanya menang Hai ora sangguh yang buyu milih betul yang buyu kos kos opo toto jadi ganjar orang iso dah makasih sebagai sahabat Pak Diko mohon maaf saya hanya pengen menyampaikan Pak Diko pada akhirnya posisi apapun yang Pak Diko pada akhirnya dapatkan dimana Hai adir Pak Diko ingat Pak Hai posisi apapun asal sesuai pesen itu enak Hai maka mohon maaf sesuatu itu kelihatan indah kenapa karena berada pada tempat yang pas Hai kadang-kadang sesuatu yang murah itu bukan karena barangnya murah tapi salah tempat saya kemarin ngopi di Hotel Grand Hyatt Jakarta samping Hai saya pesen singkong goreng satu porsi dihargai berapa seratus tujuh puluh ribu hai 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 larang soalnya ngerti singtuku wong sukih rakyat canggamu Hai bikin mojia wapaya kok sengit tahu Hai sementara singkong kalau dijual di pekanraya kendal mungkin satu porsinya dihargai 5.000 Kenapa bukan kok barangnya yang salah yang tidak berkualitas tempatnya yang salah Hai makanya sesuatu itu indah Mas kalau sesuai dengan porsinya contoh rambut ini indah ketika berada di atas kepala tapi begitu berubah tempat jadi nggak indah contoh rambut masuk makanan walaupun di kepala rambut kelihatan sebagai mahkota masuk makanan orang jijik nggak mau makan makanan yang ada rambutnya ini baru rambut apalagi gigi Hai untu nyemplong neng soto umpah mana rambutnya gilani lho khus omeneh untu khus Hai jadi ada cerita gino ke itu dundang pahlilan khus Thailand sukuane rawon orang mau makan itu wantri-wantri karena mbah moden yang mimpin tahlil ini ngaduk-ngaduk rawon tuh lama banget mbah moden cepetan mendetrawoneh gantian kali sing buri sing sabar cu mbah rong rampung dindani rapindah-pindah akhirnya mudirin tak kau dilanjirkan ini ngulain apa rawon orang untu ku nyemplong neng rawon rawon rasa untuh makanya selaku sahabat saya hanya mengatakan kepadiku padiku kiling-kilingan tentang omonganku carilah tempat dimana kamu dihargai bukan hanya dibutuhkan sebab banyak yang datang karena butuh tapi lupa cara menghargai makanya cewek itu jadilah cewek yang dihargai bukan yang dibutuhkan Hai kalau kamu dihargai do Sena jantau kamu sudah kempot Nenek Hai riput tetap dihargai oleh suami tapi kalau cewek aja dibutuhkan ini pari cilik tinggal Minggat takkan dari sengit aku sing nunggu sopok yocang kemecang yang mau nih eh siya selawatan di siya selawatan di siya saya mau ngasih salawat Hai mesyukur kita untuk Kabupaten Kendal Hai Bapak ini nanti si mas aftersen pokoknya saya ngaji rambung dulu baru setelah ini aftersen sampai subuh Hai pokoknya kalau konser yang lain tuh rusuh kalau sama Gus Mip taing seolah nggak ada yang rusuh Hai anak musik keren yang punya Hai ibu-ibu adro waduh kurang meyakinkan ini masuk kaya ini ganteng sing ini rondo-rondo ini aduh Hai ibu-ibu sing buri langsung tapi canggam gini tapi kiri sin bono pamer gelang Hai saya tes suara disik tes suara disikus Hai aja matahabu ini sebu rasa terlalu semangat di amplopi dari yang jelas ini berarti saya ngaji di pekan raya kendal yang keberapa ini yang ketiga ya dari awalnya selalu penutupan Hai namanya padahal miftah miftahnya kunci pembuka Hai yang yang bisa begitu hanya Pak dikotok ituloh Hai bupati wali kota saindir saya kau wabih pengen ngundang Gus Mip taing menangan mau dikotok kalau jani kok orang-orang dikotok 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 caca kan ya aku sudah ngomongin raso dirim ya hai tapi insyaallah Mas semakin kamu sabar dengan cerewetnya caca kamu akan semakin sukses karena yang nyatane umar itu sukses jadi khulifah itu merganti cereweti kembuduk Umar itu setan jin demit takut Sama Umar takut Tapi Umar ya takut sama istrinya Jadi kalau bapak-bapak kok sekarang Kalah sama istrinya lu merah bujumu Daripada jin Kata caca Ih kok seneng banget lagi Emang iya Sudah dipendam bertahun-tahun Caca Mohon bersabar Pak Digo Caca adalah ujian Salah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Rasulillah Salatullah Salam Salamullah Ala Yasin Habibillah Salatullah Salam Salam Ala Yasin Alhamdulillah 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 Skyhet Rasulullah Rasulullah Salatullah Salamullah Alayas 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 Salatullah Salam Alayas 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 Vokalisnya ngegas tau Jangan ngegas Sepernyanka ribuhini Minum kopi rasanya nih Adal Programs Beli sandal Di tengah desa Di tengah desa Mari Ngaji dan bersolawat Dari kendal untuk Indonesia Mari ngaji dan bersolawat dari kendal untuk Indonesia selamat menikmati awal-awal suaranya kira rendah bahasa yang tengah oratan munggah menenek panjang memudah kerasa diatur tenang ada pisang dimakan kadal pergi ke desa membeli arang membeli arang di koganin duto bupati kendal sebagai gajah di wali kota Semarang Salatullah Salamullah Salatullah Salamullah Salatullah Salamullah 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 Ya Allah ya hadirnya sangkonewe masak kek kaya tak tergelau kaya haladun lagi mergurang duit tenaga orang cita sangkone barang gimam wes tak sangkone 100 dolar Singapura wengyah ini ngomong ayat 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 telan neng sawa tes neng kali kayu nongko di gawe lemari di gawe lemari di kogagah jadi bupati okey ronda sing jalo di hai 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 beli sampo di tengah pasar beli semangka dapatnya karet dapatnya karet pak diko suami yang sabar ambak caca istri yang eh diko tepuk tangan cak tepuk tangan cak sopoh sih ngomong nanti malam jatahnya apa ya dulu ya pak ngomong kok bener aku penjam miknya masih ngomong ini kendal aku nyilai miknya nyilai mik penjam mik 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 hai 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 gus bapek jelasnya apa gus ambiar jenengmu sapa ngadeko ngadeko Muhammad Abdi Nugroho Muhammad Abdi Nugroho wajahmu tidak seindah namamu panggilannya Muhammad Adi apa Nugroho abdi kamu umur berapa 15 15 15 korengmu tuh hobi banget wajah kelas perodi kelas kali SMK SMK jurusan apa di SMK TBSM PBSM apa teknik bodi suwita motor teknik bodi suwita motor oh gawainnya ngerusak motor gue gheh larus kar sosang ligus iya cerewet bae cita-citanya Abdi pengen jadi apa damkar ya damkar kenapa pengen jadi damkar senang dulanan banyu gus oh seneng dulanan banyu iya lah ya Allah damkari ya wes tak dengak ke menggomboko kita tiwak ya lah seneng dulanan banyu kok menurut kamu apa yang kamu suka dari kepemimpinan Pak Diko apa ayo ulang ulang apa guys apa yang kamu sukai dari kepemimpinan Pak Diko sebagai bupati seneng gus orangnya merakyat gus merakyat contohnya apa contohnya merakyat ya contohnya ini gitu gus ada ngajar kayak pekan raya ini udah selawatan biar saya jurungi Pak Diko orang-orang ini gitu orang tau longkau kayaknya oh longkau 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 baru wira Pak Diko baru ada seperti ini ya gus gue seneng berarti seneng tau berarti tujuannya Pak Diko itu tepat karena tujuan membuat acara seperti ini menghibur uang susah kayak rupamu wah yaudah tambahin satu tambahin satu tambahin satu asik cair kamu kalau dikasih uang itu beli apa gak nge slot tak ajar gue yaudah gus yaudah gus paling cowok kita ggw bendiro gus wah tapi tambahin satu bendiro asik asionalis kok tanya dulu bendiro apa nih tanya bendiro apa yuk bendiro selawatan ya lho gus merah putih pikirku mau gus ya omong kamu cek 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 gus ah ya apa ya tambahin satu maka apa nih ngebuk cahompongnya hukumnya apa pak apapapapun yaudah ya Pak Diko sukses ya lho ameen mudah-mudahan terkabul cita-citamu tuhanan banyu kue dadi nyiro gidul pak ya terima kasih Mas Amtind Nugroho sama sama siapa yang pengen mengusulkan aspirasi untuk Pak Diko dikotong ngomong apapun tak kayak duit soal kendal soal kendal ibu-ibu ganti cewek cewek mana mana itu ibu-ibu tengah itu ibu-ibu tengah itu itu ya berdiri-berdiri ibu yang tengah itu putih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam namanya siapa perkenalkan nama saya Rizka sindi Rizka sindi umur berapa bu umur 24 sudah menikah belum inilah jodohnya Muhammad Abdi Nugroho sudah ada calonnya Oh sudah ada calon sorry ya Abdi Nugroho cintamu berdebuk sebelah tangan jadinya Abdi Nugroho becek ketitik Allah ketoro wos kebacu tak beri Mbak sindi pekerjaannya apa apa eh guru-guru apa guru pendampeng Oh guru pendampeng Abdi kalau cari istri besok carilah guru istri yang profesi sebagai guru nyenangkili melebuk kamar langsung takoni Papa masih ingat pelajaran kemarin iya ngunduki jawaban lupa Mama bojomu mesti jawab ayo Papa ulangi lagi Sidi ngajar apa sindi guru pendampeng bus le guru ngajar apa Dampingi Niko Nopo anak oh Dampingi anak semua pelajaran apa mendampingi anak berkebutuhan khusus Wah luar biasa tepetakan tubuh sindi apa yang kamu rasakan atas kepemimpinan Pak Diko empat tahun ini Alhamdulillah kendal banyak acara sehingga masyarakatnya bahagia dan senang selalu senang selalu pembangunan apa yang udah kamu rasakan terhadap pemen Pak Diko Oppo WS di Bonoro Pak Diko perpustakaan Gus karena perpustakaan dekat dengan rumah bagus apalagi terus RTH Kabupaten Kabupaten Kecamatan Boja RTH Kecamatan Kaliwungu kepanjangannya apa ruang-ruang ruang terbuka hijau ruang terbuka hijau itu banyak dibangun sama Pak Diko G kamu di ke sekolahnya dimana kebutuhan khusus itu sekolahmu dimana eh ngajarnya di SDI terobani Udah karena kamu guru kebutuhan khusus kita kasih satu juta Matar suon khusus doa kamu untuk Pak Diko dan Mbak Caca apa semoga ketepannya semakin langgeng semoga bisa terwujud menjadi wali kota Semarang amin amin terima kasih Pak Sindi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wani orang siapa yang jual mana oh mbak mbak itu yang jualan sini yang jil wajib bapak ping alah alah aku zizik ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Gus iya yuk Gus iya namanya bu Sinten? Ani Ani? Ani-Ani ih bu Ani umurnya berapa? udah 56 oh semak mati enggak 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 masih punya suami bu Ani? masih masih suaminya pekerjaannya apa? bangunan pak oh bangunan iya alhamdulillah ibu tiap hari jualan kayak gini iya jual sekolahan di SD jualan sekolah jualan sekolahan jualan di sekolahan jualan di sekolahan terus saya nyetori ke SMP SD MI oh suge setor-setor suge iya pembuatan suge anaknya berapa? oh satu aku kira sempeteng kok hahaha sampon mbak coba asli kendal aku saking solo oh saking solo tapi kenal kalian pak Diko kenal aku dari yang bagi dukung bagi dados tapi aku dukung waktu kalian pak Diko wong solo kan dukung yang kendal gila? oh dalam memory oh dalam memory aslinya solo dalam memory ktpnya pun di ktpnya pun di iya ktpnya enggak memory pun pindah oh memory jadi kan pengen panjang umur iya menggap KTP seumur hidup insya Allah orang mati-mati kan seumur hidup ini orang mati-mati maka perempuan iya 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 pada tahun apa? jadi jadi mas Diko ini ada yang ada yang ada yang ada yang apa? kok majiko ada yang ada yang ada? ada yang ada yang hebat terus terus ini yang kali itu itu sekolah sedikit dodol jadi kan dari awal dodol iya setiap malam asal penghasilan pintar sedikit tapi 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 eh piro minimal berapa? minimal satu sekret satu sekret paling banyak selama pekan ini berapa? iya berarti dari awal sampai ini sudah berapa duit? iya saya nggak bisa ngitung untuk kolakannya oke oke nggak bisa ngitung berarti oke iya iya maksudnya kan ngerti kalau Pak Dio tidak tahu iya kalau saya kasih uang untuk beli apa? untuk beli apa ya iya 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 saya sudah jualan mie iya iya saya sudah jualan mie di sekolahan harga gerobak berapa? satu juta berapa? saya nggak tahu cuma kemarin saya nawar yaudah kalau koncot pakai sejuta gitu gue gerobak ya alhamdulillah matur wun ya gue matur wun bu siapa ini namanya? Ani bu Ani di rumah masih punya mie enggak oke udah jualan ya langsung aja top up tajar matur wun ya matur wun ya matur wun sekarang bapak bapak yang paling tua bapak bapak yang paling tua kakek 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 ini kakek kakek ini kakek kakek kacamata yang ini ya Allah ini kacamata ini wargamu ya Allah ini tua orang ini ini cano merupakan tua ya mas, apa-apa Assalamualaikum Gus coba kacamatanya dipake dingo, dingo ya dingo ya Allah kaya tukang ngelas ya Allah pripon Gus namanya siapa ngatani ngatani ini kita adini sastro kayaklah sastro kayak ngatau ini ngatani ngatani juga boleh kamu dari mana ngatani dari kendal juga Gus jen prejengenmu mudahnya kaya ngeunggui gus gue ngapa nganggu kocok motongen gue kan ngikut bahayai Gus Miftah kan saya udah bilang kalau saya itu penggemarnya Gus Miftah walau bentik kayak duit terupamu pekerjaannya apa gak tau nih pekerjaannya apa ngelas pak oh tenang tenang ngelas iya Gus oh bener jangkemku berarti ya Allah tukang ngelas tenang kamu asli kendal asli pribumi Gus asli pribumi Gus apa prestasi pak diku menurut kamu ya sangat maju kendal menjadi sangat maju banget Gus gue gaya nih gue tarik nawas kayak gerung yaa kosok jadi pengamat maju nya dalam bentuk apa yo krogi Gus asli Gus maju nya dalam bentuk apa rasanya keli rasanya keli ditonggin di barangnya ngapa apa maju nya apa ya dalam segi pembangunan Indonesia menjadi sangat maju dari kendal menjadi indonesia ilah inilah dia pengamat politik dari kendal iya goro kingatani iya kendal menjadi sangat maju Gus maju dari pembangunan semuanya rata Gus rata dari desa ke desa itu terija semua kemiskinan menurun gak gimana kemiskinan menurun gak enggak Gus alhamdulillah menjadi maju maju pembangunannya eh rungona cangkemku rungona cangkemku kemiskinan di kendal menurun apa enggak oh tidak Gus malah maju sedikit ngelawak dikit Gus kalau khusus nyataan ini kemiskinan menurun menurun dari ngatani kepada anak-anaknya malah maju cangkemu ini gue dati tukang ngelas meluang apa ngelas dewi dewi Gus dewi berarti usaha kamu sendiri iya Gus disyukuri bera-bera ya iya gue larang ngantirnya so syukur so dila sang kemu gue biasanya udah kayak 500 nih matur suun aja gue maku pural tajar gue buatan pareng Gus gue tau karaoke apa? nape Gus kan Agustusan oh Agustusan iya sih dan ini pun persiapan nih oh persiapan iya gue nyanyi lagunya apa? iya beda sih ini kali mangku pural ini gue kali gue eh semuanya masih ngatani iya sami sami gue iya salu ala nabi Muhammad Allahumma salli alai oh ini kayaknya dilanjutnya ngaji nih ini ya Allah ya Allah bagaimana kemiskinan dikendal Alhamdulillah semakin maju kamu menghina prestasi Pak Diko kamu nih ini pantas jeninya ngata-ngata nih kok ya Allah payah payah nah untuk itulah kalau mau matur nopo ketika berbicara niku antara orang tua yang biasanya soleh kalau orang nom niku yang biasanya soalim niku kemajuan itu mas itu harus mencakup dua hal yang pertama kemajuan bangsa itu adalah ketika menghargai sejarah dan masa lalunya tapi di satu sisi mampu tampil untuk berinovasi kehebatan pemimpin mudai saat jeninya ngerti 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 itu itu karena memadukan antara yang klasik dengan yang modern yang lawas dengan yang baru siapapapapun bijaknya saya tidak pernah mencari jasa kamu sudah dihormati sekolah kamu sudah oke orang itu memaham orang lama itu kadang-kadang ilmunya tidak bisa dinalar contoh saya tidak pernah mencari kalau orang tua ini diajak dari kutu mempercayai atau mempercayai dan mencari kebelet ngising apa ilmu nimbah bian kan gegem watu logika ini apa hubungan ini ngising kalau gegem watu ini ngata ini, ya mampet mas, langan gue nalarkan kudunnya orang digegem tapi diseselkan yang silit ini aku ilmu nimbah bian tapi mandi lagi contoh tangan cantengan apa ilmu nimbah bian kan ngeboknya bawa piti apa hubungannya canteng kalau bawa piti hangat oh abdi itu ngerasa hangat tapi ya mari contoh menias wang bian ini aku meripat abang, aku lo ngomong itu aku lo ngising kali ini cekalan bokongmu, baru cekalan matamu dongong ini, meripatmu, baru ini bokongmu abang silitku aja abang mataku kuyo mari mas mari anak tiba udah sih melentung dibelohnya kalau idunin bok nih mari yang paling orang nalar wang nguyoh anyang-anyangan jempol sikil kalau nalain nih karet wih apa hubungannya anyang-anyangan kalau jempol sikil kan kudunnya yang ditalani pucu eh ngapa kejempolnya lah Gustafik jawab ditalani pucu ini lawang lanang lawang wedo dilepoh bro dilepoh dilepoh nikus yang dimaksud dengan muhafadah menjaga kearifan lah pemimpin muda itu boleh dia menjadi kreasi dan inovasi wang Gosminta sering mengatakan apa jika kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas maka jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras kaya kula ini umum orang kreatif ya tetap kere kaya orang tua kula karena saya terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja maka saya harus berkreativitas makanya dengan santemawan Bapak Ibu kok anakmu papat anakmu limo yakinlah salah satu diantara anakmu bakal ngangkat derajat wang tuwone tapi di satu sisi wal ahdu bil jadidil aslah bagaimana kemudian berinovasi bagaimana kemudian berkreasi bahwa masa lalu itu dijadikan sebagai sebuah pembelajaran dengan tegap menatap masa depan yang lebih baik itulah kenapa saya selalu mengatakan kenapa kaca mobil bagian depan pasti lebih besar dibandingkan kaca sepion jawabannya apa? karena masa depan bangsa Indonesia akan jauh lebih besar dibandingkan masa lalunya termasuk maka Pak Diko apapun keputusan Pak Diko aku sebagai sahabatmu dukung kau berharap kendal atau berharap semarang istikhar minta petunjuk kepada Allah saya mewakili masyarakat kendal istikhar bukan istis kok malah rakyatmu nangis kaya banyu udang istikhar jumlah-jumlah yang aku seneng waduk luru siji jeninya ani siji ini ani ani ini sentarabi ani apa ani ani caranya bagaimana? istikhar ani apa ani ani tapi sebelum istikhar yakinkan dua-duanya mau sama kamu yang menjadi masalah wismoh istikhar rano sing gelem merongos takkan begitu ani kalau ani ani istikhar sing gelem malah ngatani maka dimanapun keberadaan Pak Diko ingat satu hal prinsipnya mas dimanapun Pak Diko berada dimanapun kita berada berikanlah kemudahan bagi orang yang kesulitan maka Allah akan memudahkan memudahkan urusan dunia dan akhirat kita terima kasih kita sambut after send Assalamualaikum Wr. Wb